Intro Masih bersama saya Devani Nurmala dalam Kompas Pekalongan Beralih keberita lain sodara Setelah menggelar tes urin di berbagai tempat Badan Narkotika Nasional atau BNN Juga menyasar Kodim 0710 Pekalongan Ratusan anggota TNI secara mendadak dimintai melakukan tes urin Untuk mengetahui apakah ada yang menggunakan narkoba atau tidak Pemeriksaan tes urin secara mendadak oleh BNN Batang Dilakukan atas Perintah Panglima Yang diteruskan oleh Kemandu Daerah Militer Kodam 4 di Konegoro Kemasing-masing Kodim yang ada di Jawa Tengah secara serentak Satu persatu anggota TNI masuk ke toilet Untuk pengambilan tes urin dengan pengawalan ketat Menurut Gastim Batang, Mayor Infantri Raji Meski bukan kegiatan yang pertama kali dilakukan Tes urin menjadi wajib diikuti oleh anggota Maupun personil di jajaran Kodim yang bertugas di Batang Tujuannya untuk mengetahui atau memastikan Tiap personil TNI harus bebas dari pengaruh narkoba Kegiatan tes urin di Kodim ini dilaksanakan secara sidak Oleh Akta Pasutel Karena dikhawatirkan nanti Bagaimana personilnya Hasilnya apa tadi? Belum diketahui Hari ini dilaksanakan tes sebanyak 105 anggota Personil ya Pak? Selain memastikan tiap Kodim 3610 Batang Wajib terbebas dari narkoba Kegiatan tes urin bagi anggota juga bertujuan Untuk menyaring anggota baru yang bertugas Atau anggota yang baru pindah dari daerah lain Tes urin kemana aja nih Pak? Ya kebetulan itu hari ini memang ada beberapa Kita melaksanakan petan tes urin Berutama dalam bahan untuk menciptakan lingkungan Instansi pemerintah yang berbias narkoba Hari ini kita melaksanakan kodim Kemudian kodim Batang Kemudian nanti juga kita akan menyaksa di kodim Pelaka Alungan Kemudian besok juga kita akan melaksanakan tes kodim di beberapa instansi Yang ada di Kabupaten Batang Yang mana kita berusaha menciptakan bahwa ASN itu harus dikodim Batang Kalau untuk sementara dengan kodim Lancar atau ada temuan Pak? Sementara hasil pemantau kita di lapangan Secara hasilnya kita belum tahu petugasnya Tapi insya Allah semuanya bersih Sejauh pemeriksaan urin yang dilakukan oleh BNN Belum ditemukan adanya pengaruh narkoba Anggota TNI di kodim 3610 Batang Bahkan dari beberapa kali di kegiatan yang sama BNN belum mendampati Ada anggota yang terpengaruh narkoba melalui tes urin Ari Himawan, Kompas TV, Batang Sedara tim gabungan Polres Pekalongan Kota dan Brimob Menggelar simulasi dalam rangka penanggulangan Menghadapi tindak kekerasan perampokan di sebuah bank Kegiatan ini mendapat perhatian dari masyarakat setempat Tak ingin buronan lolos begitu saja Pihak keamanan terus memburu pelaku perampokan bank hingga perkampungan Namun rupanya pelaku yang kabur bertahan di rumah warga Sambil mengancam dengan bom yang ditaruh di dalam tas Sempat terjadi aksi baku tembak Antara petugas dengan para pelaku yang sudah terkepung Setelah satu pelaku yang merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata Berhasil ditembak mati petugas Akhirnya aksi teror kelompok kriminal bersenjata berhasil digagalkan Kendati situasi sudah bisa dikendalikan oleh pihak keamanan Namun ancaman berupa tas berisi bom yang ditinggalkan pelaku siap meledak Tak ingin timbul banyak korban Pihak keamanan yang di backup oleh tim penjinak bom Akhirnya berhasil mengamankan tas berisi bom Dan meledakannya dengan salah satu alutista yang dimiliki oleh Polri Aksi heroik Polri yang didukung oleh BRIMOB beserta TNI Mendapatkan aplos dari masyarakat yang menonton jalannya simulasi penanganan aksi kelompok kriminal bersenjata Simulasi yang dilakukan merupakan salah satu upaya Polri Menjamin keamanan dan ketenangan warga Dalam merayakan liburan panjang Natal dan Tahun Baru Selain itu kegiatan simulasi juga menjadi ujian kesiapan petugas di lapangan Sekaligus menguji alutista yang dimiliki Polri yang menjadi alat pendukung tugas pengamanan masyarakat Apakah kilau kita mendidadak itu kita siap atau tidak? Seperti yang pertama Yang kedua, apabila ada peralatan-peralatan kita yang memang kondisinya kurang bagus Atau perlu perbaikan, perlu pergantian, kita tahu mas Sehingga kita harapkan menghadapi event besar seperti Natal dan Tahun Baru ini Benar-benar kita siap seperti itu Selain itu kegiatan simulasi juga menjadi ujian kesiapan petugas di lapangan Sekaligus menguji alutista yang dimiliki Polri yang menjadi alat pendukung petugas mengamankan masyarakat Simulasi penanganan aksi yang dapat mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat Rencananya akan dilakukan secara rutin dan berkala Sedara puluhan gazebo rumah di Gembong Pati mengalami kerusakan parah dihantam angin kencang Tak hanya bangunan, sejumlah pohon pun tumbang Angin kencang yang melanda kawasan Waduk Gunung Rowo, Desa Siti Luhur, Kecamatan Gembong Pati Mengakibatkan puluhan bangunan gazebo roboh dan satu rumah milik warga atapnya mengalami kerusakan cukup parah Selain itu, angin kencang yang berlangsung kurang lebih 30 menit tersebut Juga menumbangkan belasan pohon penghijauan yang berada di pinggir Waduk Gunung Rowo Menurut salah seorang warga, angin kencang tersebut berasal dari arah lereng Gunung Muria Dan langsung menghantam kawasan Waduk Gunung Rowo Sehingga sempat membuat warga sekitar menjadi panik Akibat kejadian ini, puluhan bangunan gazebo dan satu rumah warga rusak dan belasan pohon robo Setelah kejadian tersebut, Warga langsung bergotong royong, membersihkan pohon yang tumbang dan membetulkan atap rumah yang rusak Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Pemerintah daerah menghimbau agar warga masyarakat tetap waspada Karena diperkirakan angin kencang masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan Iwan Wiftahuddin, Kompals TV, Wati Melihat situs kuno Watubahan Nantikan informasi selengkapnya setelah mariwara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!